Kita semua tertarik pada keanehan yang dimiliki oleh binatang. Kita semua takjub dan penasaran bagaimana suatu makhluk dapat beradaptasi di sebuah habitat dengan menjalani kehidupannya yang tidak umum. Ada begitu banyak pertanyaan yang berkaitan dengan binatang yang saat ini belum bisa kita jawab. Beberapa dari kita mungkin masih mempertanyakan apa manfaat dari kaki dan leher jerapa yang panjang. Bagaimana macan tutul mendapatkan bintiknya dan mengapa burung bangkai tidak sakit perut saat makan makanan yang membusuk. Tapi beberapa dari kita mungkin sudah tahu jawaban dari itu semua dan jawabannya tidak selalu mudah. Dan meskipun pengetahuan kita tentang makhluk yang hidup dalam bumi yang sama ini masih terbatas, kita telah memusnahkan banyak dari mereka. Baik dari pencarian lahan yang mengganggu keseimbangan alam, kebutuhan kompleks kita akan sandang, atau selera pangan kita yang semakin berkembang. Karena apa sih yang tidak kita hancurkan? Apa sih yang tidak kita kenakan? Dan apa sih yang tidak kita makan? Ini adalah satu dari banyak binatang yang perlahan musnah karena kita. Banyak dari mereka telah dieksploitasi oleh manusia sepanjang sejarah. Daging mereka masih banyak dikonsumsi, kulit mereka menjadi barang mewah, sisik mereka dipercaya sebagai obat untuk segala penyakit. Meskipun sudah dilindungi di seluruh dunia, segala aktivitas yang baru saya sebutkan masih berjalan hingga hari ini. Padahal kita tidak punya masalah dengan mereka. Mereka tidak agresif, mereka tidak merusak panen manusia, mereka lambat, mereka tidak punya gigi, dan hampir tidak memiliki tempat ideal untuk bersembunyi. Mereka tidak mengganggu manusia. Binatang yang sangat reksploitasi ini adalah panggolin, alias terenggiling. Satu-satunya mamalia bersisik dari Ordo Volidota. Nama panggolin berasal dari kata dalam bahasa Melayu, pengguling, yang diartikan secara melebar menjadi binatang yang mampu menggulung. Nama ini dulunya digunakan pada spesies trenggiling Sunda. Masyarakat Filipina menyebut mereka goling, tanggiling, atau balintong, yang kurang lebih memiliki arti yang sama. Sekarang, nama modernnya adalah tenggiling atau trenggiling di Pulau Jawa. Tapi nama panggolin masih umum digunakan. Sementara, nama Ordo mereka, yaitu Volidota, berasal dari bahasa Yunani kuno Volidotos, yang berarti terbalut sisik. Dari kata dasar, Volis, yang berarti sisik. Nah, ini menarik. Alam penuh dengan misteri, yang terkadang terasa seperti bercanda. Ibarat komedian, alam gemar menghibur kita dengan lelucon yang sering kalimeta, atau tidak terstruktur. Sekarang, kita bandingkan tiga spesies pemakan semut, atau N-Eater yang sangat mirip ini. N-Eater berduri, atau Echidna dari Australia, N-Eater bersisik, atau trenggiling dari Asia dan Afrika, dan N-Eater raksasa, dari Amerika Latin. Masing-masing mamalia ini, memiliki beberapa fitur tubuh yang mirip satu sama lain. Lidah yang panjang lengket seperti cacing, mulut yang tanpa rahang dan gigi, serta cekar panjang seperti pedang. Masing-masing dari mereka memiliki kelenjar liur yang besar menggembung, perut yang kuat dan kokoh seperti molen semen, dan moncong tanpa rambut, yang panjangnya cukup eden. Banyak miripnya ya. Tapi meskipun demikian, ketiga makhluk ini tidak berkerabat. Echidna tidak melahirkan anaknya, dan merupakan satu dari lima monotrem di bumi. Mereka mamalia bertelur, dan merupakan kerabat dekat platypus. Yang menyatukan mereka ke dalam kemiripan morfologi, adalah sebuah proses panjang tanpa batas, yang disebut evolusi konvergen. Berdasarkan prinsip konvergensi, beberapa spesies yang tidak berkerabat, akan melakukan pendekatan terbaik, dan mengembangkan fitur tubuh ideal, untuk menunjang kehidupannya. Echidna, Trenggiling, N-Eater raksasa, adalah Myrmechophagus. Mereka bertahan hidup dengan memakan semut dan rayap. Memiliki mulut yang normal, akan sangat membebani, sehingga berbagai leluhur dari para pemburu semut ini, secara bertahap dan secara mandiri, mengembangkan fitur tubuh yang paling sesuai, untuk mengeksploitasi sumber makanan secara efektif, yaitu moncong panjang, lidah lengket, dan cakar panjang seperti pedang. Tapi tunggu bang, ada lagi spesies yang bentuknya mirip Trenggiling, seperti Aardvark dan Armadillo. Apakah mereka berkerabat? Sayangnya tidak. Karena jika ditelusuri melalui analisis genetik, Trenggiling lebih berkerabat dengan binatang dalam Ordo Carnivora, seperti kucing, anjing, dan famili Mustelidae, seperti monggus alias garangan. Penglihatan Trenggiling tidak begitu baik. Mereka lebih mengandalkan indera pendengaran yang lebih mendingan, dan indera penciumannya yang sangat mendingan. Trenggiling menggunakan penciumannya yang akurat ini, untuk menemukan sarang semut dan rayap. Hampir seluruh spesies Trenggiling adalah teresterial. Mereka hidup di darat, dan seringkali menggali tanah untuk bersarang. Namun, beberapa spesies adalah arboreal. Mereka mampu memanjat pohon, dan menghabiskan 90% hidupnya di atas pohon. Dan spesies Trenggiling arboreal biasanya diurnal. Mereka aktif di siang hari. Trenggiling bersama dengan pemakan semut lain, adalah penjaga hutan dari kehancuran yang disebabkan oleh rayap. Mereka menjaga ekosistem tetap seimbang. Setelah menemukan sarang yang aktif, Trenggiling menggunakan kuku tajamnya, untuk menghancurkan dinding sarang. Kemudian memangsa penghuninya, dengan lidahnya yang panjang dan lengket, yang selalu dilumasi oleh kelenjar liur yang hiperaktif. Lidah Trenggiling kebangetan panjangnya. Saking panjangnya, lidah Trenggiling menggulung dan menempel hingga ke area di dekat panggulnya. Jika diluruskan, lidah Trenggiling bahkan bisa lebih panjang dari keseluruhan tubuhnya sendiri. Ini memungkinkan mereka menyelipkan lidah tersebut, ke ruang-ruang di dalam sarang semut dan rayap, tanpa harus merusak sepenuhnya. Tapi, mereka kan gak punya gigi. Bagaimana mereka menggunyah? Jawaban singkatnya adalah dengan batu. Saat menjilat-jilat sarang semut dan rayap, Trenggiling juga menelan batu-batu kecil yang lambat laun menumpuk di perut mereka. Batu-batu ini disebut gastrolit, dan batu-batu kecil inilah yang membantu menghancurkan semut dan rayap di dalam perut mereka. Untuk menambah damage, perut mereka juga dilapisi duri-duri berbahan keratin yang akan membantu menggiling dan menghaluskan apa yang mereka talan. Ketika memakan semut, otot-otot khusus Trenggiling dapat menutup telinga, lubang hidung, dan mata mereka untuk melindungi dari gigitan semut dan rayap. Begitu pula dengan sisik mereka yang tangguh. Secara general, fitur tubuh Trenggiling memang sangat ideal untuk menopang gaya hidupnya. Ada delapan spesies Trenggiling yang tersebar di dua benua. Empat spesies hidup di Afrika, dan empat spesies lainnya hidup di Asia. Dan karena sifat mereka yang pemalu dan cenderung aktif di malam hari, data pasti mengenai jumlah populasi globalnya relatif sedikit. Sisik yang menjadi ciri khas Trenggiling sebenarnya adalah lapisan serat berbahan keratin yang menyatu menjadi sisik-sisik besar yang tumpang tindih, menutupi seluruh bagian tubuh mereka, kecuali bagian perutnya yang lunak. Oleh karena itu, Trenggiling akan mengguling, maksud saya menggulung, jika terancam. Perut lunak mereka akan mereka lindungi dengan mati-matian. Sisik pelindung ini sangat keras, tapi juga fleksibel. Susunan serat keratin pada sisik Tenggiling yang berbentuk pipih menyilang meningkatkan ketangguhan tanpa mengorbankan kelenturan. Struktur yang rumit dan hirarkis ini membuat mereka tahan benturan. Pengukuran terhadap nilai modulus yang atau nilai kekakuan dari materi yang elastis terhadap peregangan menunjukkan nilai sebesar 1 gigapaskal dan kekuatan tarik sebesar 60 hingga 100 megapaskal. Pada skala nano, sisik Trenggiling terdiri dari lapisan sel pipih yang dilindungi oleh protein berserat yang disebut keratin. Namun, tidak seperti kebanyakan bahan keratin lainnya, pada sisik Trenggiling, lapisan atau lamela ini disusun dalam orientasi berbeda sehingga menciptakan struktur bersilangan diiringi dengan susunan serat yang juga bersilangan. Dengan demikian, sisik Trenggiling mengandung struktur seperti jahitan berskala nano yang menciptakan interface yang saling mengunci di antara lamela. Para peneliti menambahkan, serat keratin pada sisik Trenggiling memiliki susunan dari 3 lapisan yang kompleks. Pada lapisan luar dan dalam, seratnya sejajar dengan permukaan. Tapi pada lapisan inti, seratnya memiliki orientasi yang acak. Susunan ini secara praktis meningkatkan ketangguhan sisik. Rahang singa dapat menghasilkan gaya sebesar 4.450 Newton. Namun, saat Trenggiling menggulung menjadi bola, singa mungkin akan menyerah. Mungkin. Tapi tenang, jika sisik yang keras belum cukup sebagai alat pertahanan, Trenggiling akan mengeluarkan dan cairan berbau dari kelenjar dubur mereka. Bau ini cukup kuat untuk mengusir mamalia besar seperti jaguar, singa, dan heina. Namun, kekuatan sisik dan cairan dari bau dubur mereka tidak cukup untuk melindungi mereka dari perburuan manusia. Nanti kita bahas di bab yang terpisah. Sekarang, mari kita cari tahu bagaimana Trenggiling kawin dengan baju zirah yang ribet ini. Memiliki sisik yang tebal memanglah epik. Dapat melindungi mereka dari berbagai ancaman. Tapi, kebayang dong susahnya untuk kawin dengan sisik tebal dan tajam ini. Apalagi, Trenggiling bersifat pemalu dan cenderung hidup soliter. Pada sebagian besar spesies, hanya satu anak yang lahir setiap kehamilan. Masa hidup Trenggiling di alam liar belum diketahui. Namun, beberapa Trenggiling di penangkaran dapat hidup hingga 20 tahun. Tapi, perlu dicatat, Trenggiling adalah salah satu binatang yang sangat sulit hidup di penangkaran. Mereka rentan stres dan mudah sakit. Gangguan reproduksi juga merupakan hambatan teknis bagi Trenggiling di penangkaran. Hanya sedikit laporan yang menyebutkan kelahiran bayi di penangkaran dalam dekade terakhir. Yang terbaru adalah pada tahun 2020 di mana seekor Trenggiling Sunda Betina berhasil melahirkan anaknya. Tapi sebenarnya, situasi ini dapat dimengerti. Karena stres, Trenggiling seringkali monggok makan. Nah, tanpa pola makan yang baik, kelangsungan hidup dan pertumbuhan Trenggiling di penangkaran akan menjadi masalah. Dan pastinya akan mempengaruhi keberhasilan reproduksinya. Selain buruknya adaptasi terhadap lingkungan penangkaran, rendahnya pemahaman mengenai biologi reproduksi Trenggiling merupakan faktor lain yang membatasi penangkaran Trenggiling karena terbatasnya jurnal mengenai reproduksi mereka. Sebagian besar jurnal berasal dari keterangan para pemburu. Jurnal yang merujuk pada kelahiran individu yang diselamatkan dan ditampung di penangkaran seringkali menunjukkan kasus kematian janin. Jadi, parameter reproduksi Trenggiling masih kurang akurat. Pada pengamatan individu yang hidup di alam liar, Trenggiling yang biasanya hidup soliter akan berkelompok selama musim kawin. Biasanya pada bulan Mei hingga Juli. Trenggiling jantan seringkali berkelahi untuk memperbutkan betina pada masa ini. Pemenangnya tentu saja akan mendapat kehormatan untuk mengawini Trenggiling betina dengan masa kawin yang umumnya berlangsung mulai 3 hingga 5 hari. Trenggiling betina akan menjalani 2 hingga 5 siklus estrus atau birahi selama musim kawin. Masing-masingnya berlangsung selama 11 hingga 26 hari menjelang kehamilan. Dan, tiap spesies Trenggiling memiliki masa kehamilan yang berbeda-beda. Umumnya dalam rentangan waktu 130 hingga 170 hari. Masa kehamilan tersingkat ada pada Trenggiling India dengan masa kehamilan mulai dari 65 hingga 70 hari. Dan, masa kehamilan terpanjang ada pada Trenggiling Cina yang berkisar antara 218 hingga 372 hari. Biasanya, Trenggiling hanya melahirkan satu anak setiap kehamilan. Namun, ada kasus yang agak istimewa di mana satu induk melahirkan dua atau tiga anak kembar. Agak bingung sebenarnya kalau ada kembar tiga karena puting Trenggiling betina hanya ada dua. Saat baru dilahirkan, Trenggiling muda memiliki sisik lunak dan akan digendong di punggung induk betina selama beberapa waktu. Beberapa Trenggiling jantan akan menetap selama enam bulan setelah kelahiran anaknya. Begitupun dengan anak Trenggiling, mereka akan tinggal bersama induknya selama enam bulan sebelum mereka memisahkan diri. Ada dugaan bahwa anak Trenggiling akan mencapai kematangan seksual dalam satu atau dua tahun. Namun, seperti variasi rentang waktu kehamilan mereka, perlukan sensus lebih lanjut mengenai hal ini. Dengan sedikitnya informasi yang diketahui tentang siklus reproduksi Trenggiling, maka penerapan teknologi reproduksi buatan dalam perkembang biakan Trenggiling menjadi sangat terbatas, mempersulit kelancaran reproduksi Trenggiling di penangkaran. Selain itu, kemampuan beradaptasi yang buruk terhadap lingkungan penangkaran dan sistem kekebalan tubuh yang lemah, Trenggiling di penangkaran menjadi mudah sakit. Penyakit seperti gastrointestinal, pneumonia, penyakit kulit, parasit, dan penyakit lainnya merupakan penyebab kematian Trenggiling di penangkaran yang paling umum. Lebih dari 50% Trenggiling yang rencananya akan dikembang biakan di penangkaran mati karena gangguan pencernaan seperti ulcer atau tukak lambung dan pneumonia. Penyebab utama tukak lambung adalah stres dan diet buatan yang gagal. Dan dalam kondisi stres, Trenggiling sangat mudah mengalami sakit mah yang berujung kematian. Tapi, penelitian lebih lanjut melaporkan Trenggiling yang dipelihara dalam habitat yang sesuai menunjukkan stres yang lebih rendah sehingga membantu meningkatkan kesehatannya. Kita semua tahu hampir semua binatang liar memiliki parasit yang menumpang hidup pada tubuhnya seperti kutu, caplak, dan tungau. Nah, jumlah kutu dan tungau pada Trenggiling yang disita dari perdagangan ilegal meningkat berkali-kali lipat. Ini adalah akibat dari proses transportasi yang sembarangan dan kotor. Sebagian besar individu yang diselamatkan dari aktivitas ilegal memiliki beban parasit yang tinggi, begitu pun dengan individu yang mengeluarkan telur cacing pada e-e-nya. Berdasarkan hasil otopsi dari jasad 17 Trenggiling Sunda yang disita dari perdagangan ilegal pada bulan Desember tahun 2013, 16 individu terbukti membawa kutu dengan intensitas yang cukup tinggi. Parasit ini dapat menyebabkan animea, gangguan pencernaan, penyakit menular, hilangnya kekebalan tubuh, dan bahkan kematian. Jadi, untuk kamu yang berkeinginan memelihara Trenggiling, jangan ya. Mereka dilindungi. Apalagi kalau kamu bukan YouTuber dan gak punya koneksi kuat. Kamu bisa ditangkap dan diproses hukum. Ate sudah menjalankan bisnis haramnya ini sejak 2016 lalu dengan modus membeli dan menjual kembali Trenggiling yang dia dapat dari masyarakat yang memburu di hutan. Persuasif namun juga tersadar tidak membuka informasi terkes kepemilikan Trenggiling. Setelah itu, kita lakukan upaya paksa berupa penggeledahan. Kemudian kita cari barang bukti tersebut. Ternyata, di dalam rumah kita temukan barang bukti berupa fisik Trenggiling. Kurang lebih sebesar 10 kilo. Kemudian, di samping rumah tersangka LP juga ada gudang. Dalam gudang tersebut, kita lakukan penggeledahan. Setelah kita lakukan penggeledahan, kita temukan dua ekor Trenggiling yang masih dalam keadaan hidup. Dengan adanya barang bukti tersebut, tersangka bakal dijerat pasal 40 ayat 2 Junto pasal 21 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan denda 100 juta rupiah dan ancaman penjara paling lama 5 tahun. hampir 900 ribu ekor Trenggiling diakini telah diperdagangkan di Asia Tenggara dalam 20 tahun terakhir. Data ini muncul di saat dunia sedang berjuang melawan pandemi virus corona yang akhirnya memunculkan dugaan dari beberapa ahli bahwa virus corona ditularkan ke manusia melalui Trenggiling. pelarangan perdagangan Trenggiling pun mulai aktif digencarkan. Namun para penggiat konservasi sesungguhnya telah lama menyuruhkan larangan global terhadap perdagangan Trenggiling dan satwa liar lain termasuk perburuan liar dan pemeliharaan satwa yang kurang dikenal di dunia modern ini. Trenggiling Raksasa Kalimantan telah punah sekitar 40 ribu tahun yang lalu akibat eksploitasi berlebihan setelah kedatangan manusia. Dan sekarang populasi Trenggiling di banyak belahan dunia juga menghadapi ancaman yang sama. Saits telah memberikan Trenggiling perlindungan internasional tertinggi pada tahun 2016. dengan memasukkan mereka ke dalam kategori Appendix 1 yang berarti perdagangan Trenggiling secara internasional untuk tujuan komersial adalah ilegal dan telah mengembangkan alat untuk membantu mendukung implementasinya. Trenggiling sering disebut sebagai mamalia yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Tidak berlebihan mengingat kedelapan spesies Trenggiling baik dari Asia maupun Afrika telah dikategorikan sebagai rentan terancam punah atau sangat terancam punah menurut daftar merah spesies terancam punah dari IUCN. Semuanya terancam karena rakusnya selera makan manusia serta kepercayaan absurd yang mengatakan bahwa sisik mereka dapat menyembuhkan segala penyakit. Pada tahun 2019, Singapura berhasil menyita 25,6 ton sisik Trenggiling yang merupakan rekor dunia hanya dalam waktu 5 hari. Pada awalnya, mereka menyita 12,9 ton sisik Trenggiling pada awal April 2019 kemudian menyita 12,7 ton lagi beberapa hari kemudian. Dalam kedua kasus tersebut, sisik Trenggiling telah rapih terbungkus di dalam kontener dalam perjalanan dari Nigeria ke Vietnam. Sebelumnya, rekor penyitaan sisik Trenggiling terbanyak terjadi di Shenzhen, China pada tahun 2017 dengan jumlah penyitaan sebanyak 11,9 ton. Secara keseluruhan, sisik Trenggiling tersebut diperkirakan berasal dari 38 ribu ekor Trenggiling dan bernilai sekitar 76,5 juta USD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Traffic, sebuah jaringan pemantau perdagangan satwa liar di dunia, 20 ton Trenggiling dan bagian tubuhnya diperdagangkan setiap tahun. Malaysia juga menjadi sorotan ketika 29,8 ton Trenggiling dan produk terkait disita pada awal tahun 2019. Dalam laporan antara tahun 2017 dan 2019, Traffic juga mencatat ada lebih dari 96 ribu kilogram sisik Trenggiling yang telah disita di Malaysia, Singapura dan Vietnam. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita perlu khawatir? Petugas gabungan dari Polri, BKSDA, aktivis lingkungan dan Kementerian Kehutanan musnahkan 5 ton daging terenggiling siap edar seharga 18,4 miliar rupiah. Daging tersebut diamankan pekan lalu di kawasan Industri Medan 4 Sumatera Utara. Lihatlah, terenggiling sebanyak ini tidak mungkin berasal dari penangkaran. Mereka diburu dari alam liar dan harus mati sia-sia karena keserakahan manusia. Kanita Krishnasamy, Direktur Trafik di wilayah Asia Tenggara mengatakan, penyitaan satwa liar di Asia Tenggara terjadi setiap hari dan hampir seluruhnya dalam jumlah yang sangat besar. Beliau menambahkan, terenggiling hidup yang diselundupkan ke Cina hidupnya tidak akan lama karena sebelum diselundupkan mereka diberi makan secara paksa melalui selang. Metode ini dilakukan untuk menambah berat tubuh terenggiling sehingga harga jualnya tinggi. Banyak terenggiling selundupan yang diselamatkan mengalami sakit dan memuntahkan cairan kuning sebelum akhirnya mati. Terenggiling Sunda di Indonesia berisiko punah karena perdagangan gelap yang berlangsung setiap tahunnya. Trafik menegaskan, Indonesia seharusnya merupakan salah satu benteng pertahanan terakhir bagi terenggiling Sunda. Tapi ironisnya, Indonesia justru kehilangan hingga 10.000 ekor terenggiling setiap tahunnya karena perdagangan ilegal. Menurut Trafik, Sumatera adalah pusat perdagangan yang juga menjadi penghubung utama antara sindikat penyelundup di Malaysia dan Singapura. Sebagian besar dikirim ke China dan Vietnam. Selepas pandemi COVID-19, banyak pihak yang mendesak pelarangan total perdagangan satwa liar. Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa penyakit baru seperti COVID-19 bisa menjadi lebih umum karena aktivitas manusia yang seringkali menghancurkan habitat dan memaksa binatang liar yang terinfeksi parasit menjadi dekat dengan manusia. Perburuan liar dan perdagangan ilegal menambah kedekatan manusia dengan risiko penyakit zoonosis. Salah satu teori yang populer adalah virus Corona memulai perjalanannya dari kelelawar, melompat ke terenggiling dan kemudian menyebarkannya ke manusia dan akhirnya ke seluruh dunia. Julia Shalitsky ahli biokimia di UC Berkeley menambahkan kelelawar memiliki sistem kekebalan yang sangat kuat, lebih kuat dari manusia, sehingga mereka menjadi inang dari banyak virus tanpa mengganggu kehidupan mereka. Virus biasanya keluar melalui EE, salah satu jalur eliminasi utama, dan secara otomatis membawa virus ke lantai hutan. Kemudian, terenggiling mengobrak-abrik tumbukan daun di lantai hutan dalam rangka mencari rayap atau semut dan tanpa sengaja menyeruput EE kelelawar dan akhirnya tertular. Dalam skenario ini, virus tersebut akan membuat terenggiling sakit. Tapi, meskipun demikian, terenggiling tidak akan pernah meninggalkan hutan. Jadi, meskipun dia sakit, ya penyakitnya di situ-situ aja. Nah, ketika pemburu ilegal menangkap terenggiling yang sakit dan menjualnya sebagai daging konsumsi, ketika itulah, virus corona menjangkiti manusia. Sebuah pasar seafood di Wuhan, China, berada di peringkat teratas dalam daftar kemungkinan titik awal pandemi COVID-19. Karena, meskipun judulnya adalah Huanan Seafood Wholesale Market, di dalamnya terdapat banyak binatang eksotik dan tidak umum yang dijual untuk dikonsumsi. Pada akhir bulan Februari 2020, sebagai respons terhadap penyebaran penyakit ini, pemerintah China mengumumkan akan menghentikan dan meningkatkan hukuman bagi perdagangan binatang liar ilegal. Sekaligus menegaskan kepada warganya untuk tidak memakan binatang liar yang memiliki nilai ekologis, nilai ilmiah, dan nilai sosial yang penting. Meskipun pada pernyataan tersebut tidak ada larangan penggunaan hewan liar sebagai bahan obat, pemerintah China berjanji akan mengatur secara ketat tentang penggunaan binatang liar sebagai bahan obat. Kemudian, pada bulan Juni 2020, pemerintah China kembali meningkatkan perlindungan terhadap spesies strenggiling endemik ketingkat tertinggi, sehingga menutup kemungkinan konsumsi bagi spesies tersebut secara nasional. Squamamanitis atau sisik strenggiling adalah bahan obat yang penting dalam pengobatan tradisional China. Bahan ini dipercaya dapat meningkatkan laktasi pada wanita dan mengurangi pembengkakan. Sisik strenggiling telah digunakan dalam pengobatan tradisional China selama lebih dari seribu tahun. Tapi, tidak ada penelitian ilmiah yang menunjukkan kalau sisik strenggiling memiliki efek penyembuhan. Di beberapa area di Afrika Timur, strenggiling dikenal dengan sebutan buwana meganga yang secara kasar diterjemahkan menjadi master healer atau sang penyembuh. Masyarakat tradisional Afrika juga percaya kalau sisik strenggiling memiliki khasiat penyembuhan. Kenapa kita nggak kapok ya? Apalagi kalau kita tengok ke belakang, beberapa wabah yang merusak dan berisiko kematian yang tinggi kebanyakan berasal dari binatang liar, baik dari perdagangan atau konsumsinya. Kita jadi kenal SARS, Ebola, MERS, dan yang baru saja kita lalui puncaknya, COVID-19. jadi hal ini sebenarnya bisa dicegah jika saja kita bisa menekan nafsu dan rasa penasaran kita untuk mengkonsumsi binatang liar eksotik. Fakta bahwa terenggiling sangat sulit dipelihara atau dibudidayakan sekaligus menjelaskan kalau semua terenggiling yang diselundupkan dalam perdagangan satwa ilegal berasal dari alam liar. Diperkirakan lebih dari 1 juta terenggiling dari Afrika dan Asia telah diperdagangkan dalam 10 tahun terakhir. dan jumlah tersebut mungkin lebih banyak. Untungnya, banyak negara yang telah serius menyediakan area konservasi bagi mamalia bersisik ini. Taiwan adalah salah satu dari negara yang berperan menyediakan konservasi terenggiling di dunia setelah memberlakukan Undang-Undang Konservasi Satwa Liar pada tahun 1989. Pengenalan beberapa pusat rehabilitasi satwa liar seperti Luan Shan dan Xiu Lin memiliki dampak yang luar biasa untuk melindungi terenggiling dan habitatnya. dan terbukti meningkatkan kelangsungan hidup terenggiling secara signifikan. Pusat rehabilitasi ini bekerja sama dengan suku asli setempat dan polisi hutan di badan kepolisian nasional untuk mencegah pemburuan, perdagangan, dan penyelundupan terenggiling. Pusat rehabilitasi ini juga menampung dan merawat banyak terenggiling yang cedera ketika hendak diselundupkan ke China. Saat ini, Taiwan memiliki kepadatan populasi terenggiling tertinggi di dunia. Usaha-usaha untuk mengembangkan terenggiling masih terus dilakukan karena masih banyak yang harus kita pelajari tentang mamalia yang luar biasa ini dan akan sangat menyedihkan jika kita kehilangan spesies ini sebelum kita kenal lebih dekat dengan mereka. Pendanaan video alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Rau-rau jadi patung Diblokir Hasna Sentot Surentot Suaminya Furina Someone Love You At Rx Hula Afifatul Muna Ciewing Tantip Arintek Lampung Johan Ninta Hyonsen Meifa Politeknik Negeri Batam TRPL 3B Cie Winnie Maman Resing Rincus Davila Rincus Davila 2 Uchiha Eja Store Kai Imron 25 Toko Deling Yuka Ranggupito Barama Junun Arintek Lampung W3 Amon Sola Jejak Publisher Si Selalu Peduli I Love You Jessica 05 Agaton Isaac Agaton Isaac Sentot Surentot Chandra Saleh dan Juragan Muntoys NNJU Liberation Force Liberation Party Hana dan Sora Ketik di Google Duo Gaming dan Kobo Kanairu Terima kasih telah menonton sampai menit ini Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini Cek deskripsi video Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit Like video ini Dan share Karena like dan share dari kamu Akan membantu perkembangan channel ini Ikuti perkembangan semua hal yang aneh Menjijikan Dan indah Yang mengundang rasa ingin tahu kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya